Sejumlah korban luka akibat ledakan di kawasan Tamrin, Jakarta dirawat di rumah di sejumlah rumah sakit Jakarta. Beberapa di antara korban adalah warga sipil dan aparat kepolisian. Dua korban luka ledakan di Sarinah, Tamrin, Jakarta dibawa ke rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta. Kedua korban merupakan warga sipil yang akan berkunjung ke kedai Starbucks Sarinah, Jakarta. Salah satu korban mengalami luka bakar bernama Adi Saputra, warga Bekasi. Sementara satu korban lainnya, Jin Hansen, warga Cipayung, mengalami gangguan pendengaran akibat tingginya suara ledakan. Mereka itu kondisinya lagi di dalam Starbucks, terus terjadi ledakan, terus karena mereka beruntung bisa keluar langsung dibawa ke sini. Sementara dua anggota polantas yang juga menjadi korban luka tembak dibawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan Jakarta Pusat. Mereka yaitu Aib Tugudiono dan Dodi dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit Budi Kemuliaan Jakarta Pusat. Dua korban sudah dirujuk ke SPAD. Ada berapa korban? Sementara dua di sini tadi ya. Dari pihak kepolisian dua-duanya apa gimana, Dan? Ya, ini sementara dua. Dua korban sudah dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkat Negara, Gatot Subroto, untuk ditangani lebih lanjut. Tim MNC Media melaporkan. Hingga saat ini seluruh korban yang masih mendapat perawatan di RSPAD berjumlah sembilan korban. Kesembilan korban antara lain Budi Rahmat, Aib Tugudedi Mariadi, Aib Tugudiono, Nona Anggun Artika Sari Binti Haryanto, Tuan Hairil Islami bin Muqdar Arifin, Yohanes Antonius Maria, dan seorang warga ekspatriat yang belum diketahui identitasnya. Pernana dan Agus Kurnia adalah dua korban terakhir yang masuk di Rumah Sakit RSPAD Jakarta. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak RSPAD Jakarta terkait para korban. Pemeriksaan enam dari tujuh korban bom di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, tiba di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur siang tadi. Kenapa jenazah akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Dengan menggunakan mobil ambulans, enam jenazah korban ledakan bom di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, tiba di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Kedatangan jenazah mendapat pengawalan ketat keaparat kepolisian dan pemeriksaan jenazah akan ditangani tim dokes Mabes Polri. Kenam jenazah menjadi korban ledakan bom di kedai Kopi Starbuck dan pos polisi di jalan Tamrin pukul 11 siang tadi. Dua korban diantaranya adalah anggota polisi yang tengah bertugas di pos polisi. Dua korban diantaranya adalah anggota polisi yang tengah bertugas di jalan Tamrin pukul 11 siang tadi. Dua korban diantaranya adalah anggota polisi yang tengah bertugas di jalan Tamrin pukul 11 siang tadi. Dua korban diantaranya adalah anggota polisi yang tengah bertugas di jalan Tamrin pukul 11 siang tadi. Terima kasih.